Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Old Coins Update. Jadi teman-teman semuanya, kita sudah melihat progres Bitcoin ya di sisi New York. Pada setidaknya berdasarkan update yang saya inform ke teman-teman sekalian. Ya, akhirnya kita punya rejeksian yang terjadi akibat dari S&P 500 dan Nasdaq yang technically correction ke teman-teman sekalian. Jadi tadi di previous video update yang Bitcoin kalau kalian ingat ya, itu ada satu saya inform. Soal Nasdaq dan S&P 500, both udah creating all time high baru dan belum ada koreksi gitu kan. Eh, ternyata koreksinya hari ini teman-teman. Habis kemarin libur, hari ini dapet koreksi. Ya, koreksinya lumayan dalam sih so far. Dari top ke bawah ini correction tadi lowestnya sekitar 1%an. And of course ya, ini juga ngasih impact dan Bitcoin ikut terkoreksi. Pas banget di New York Open. Tuh ya, jam 7. Kemudian begitu New York Open, wah langsung kempes ya. Ngikutin crypto, eh crypto lagi ya. Ngikutin stock market ya. And as the result, ya all coins banyak yang lagi koreksi. Which is discount ya. Ada beberapa mungkin bisa jadi setup menarik untuk kita manfaatkan. Nah, tapi di video ini saya mau review 2 coin teman-teman dari Mr. Agus Adib. Ya, Renzo ko. Ya, ini requestnya dia nih ya. The first comment dari video yang RNDR. And then the second one adalah PYTH ya. Dari OK Mafia. Pit Network, lumayan banyak. Ditanyain sama teman-teman yang lain juga ya. Di sini bilangnya, kata kacah ya, nyangkut gitu ya. Ya, tapi karena banyak yang nanya mungkin itu ya. Menjadi salah satu penyebab juga. Kenapa PYTH, ya maksudnya karenanya nyangkut mungkin ya. Karena jadi banyak juga yang nanya soal PYTH. So, ya let's discuss a bit about Renzo ya. Renzo RAS USDT. Ini coin baru listing di Binance. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman sekalian ya. Ini coin setelah listing itu pumping 2.800%. So, kalau kalian mungkin nggak dapet pre-sale. Atau mungkin, saya nggak tau ya. Mekanismenya Renzo token ini seperti apa. Saya belum pelajarin fundamentalnya lebih dalam. Tapi mungkin saya coba untuk lihat dari segi price actionnya. Fundamentalnya nanti teman-teman inform ke saya. Kasih tau gitu ya. Oh, Vin. Ini waktu sebelum listing dia airdrop misalkan. Atau misalkan dia ada semacam ya pre-sale ya kan. Atau ICO. Tapi ICO kayaknya jarang deh recently ya. Ya, tapi pre-sale atau mungkin airdrop ya. Nanti biar kita tau ya teman-teman ya. Ini kenapa dia bisa gain 2.800% gitu loh. What's the reason dari harga sebelum listingnya? Itu pertama pertanyaannya. Dan saat ini kondisi harga lagi koreksi. Jadi kalau misalnya teman-teman. Saya nggak tau ya. Kalau ada yang bilang lagi. Lagi-lagi ada yang ngomong. Ya, nyangkut nih di Renzo. Oke. Now, the biggest question is why do you buy at the top? Ya, ini udah top teman-teman kalau kita bilang ya. At some point pasti akan ada koreksi. Whether koreksinya melebihi previous low point. Atau ya koreksi bisa aja dalam bentuk misalnya ya. Membentuk semacam channel dan lain-lain gitu. Tapi ini menurut saya wajar. Kalau misalkan memang dia harus terkoreksi. Karena kalau misalkan ada orang yang ikut pada saat dia sebelum listing. Ya, happy lah dia. 2.800% pasti profit taking kan. Nggak mungkin nggak di profit taking gitu loh. Nah, kalau dari price actionnya sendiri. Dari perspektif daily. Ini sempat ada proses kayak penurunan yang lumayan luar biasa ya. Terjadi dalam beberapa hari terakhir atau tepatnya sekitar 12 hari terakhir. Tekanan jual menyebabkan terjadinya semacam liquidity sweep disini. Kamu bisa lihat ada buntut ngewik ke bawah cukup panjang. Dan balik closing daily kemarin membentuk semacam bull candle. But the question adalah apakah ini cukup ya. Untuk kita melihat Renzo kembali rebound. Sebenernya teman-teman perhatikan baik-baik dari sini aja udah kelihatan gitu loh. In terms of structure ya. Kamu bisa lihat dia create low, pullback, lower low, pullback, lower low, pullback, lower low. And then what if this just a pullback? And then dia potentially lower low. Nah, itu resiko yang kamu harus hadapin teman-teman sekalian. Dan saat ini kalau dari just the previous swing aja kita bisa lihat ini retracement belum. Ada 62% retracement ya. Dan kalau dia naik sampai sana terus dia malah kena reject. Nah, teman-teman udah harus siap-siap tuh. Berarti Renzo masih bisa create lower low gitu. Untuk saat ini ya, in terms of structure itu menurut saya sangat membantu untuk kamu mengetahui apakah ini udah ideal untuk kalian transaksikan. Karena so far kalau kita ngeliat dari time frame panjangnya demikian ya. Masih sales-sellers yang mendominasi overallnya bahkan dari atas gitu loh. Paling kalau dari time frame one hour, kalau kamu pengen identifikasi lebih early ya kamu bisa considering range area supply ini. Yang manakala saat ini belum sampai aja udah kena rejection lagi. Ya, jatuhnya ini kayak ngebentuk semacam, I don't know, maybe it's a rising wedge. Ya, more or less-nya. And then dia drop and then holding ya. So far sih holding. Ya, di atas previous support resistance ya. Tapi ini belum cukup sih kalau saya bilang teman-teman ya. Belum cukup, bener-bener belum cukup untuk kita ngeliat dia reversal. Malah-malah resiko yang saya lihat adalah kenapa di sini dia naiknya terbatas terus turunnya 100% gitu. Ya, kalau dibilangnya kan Bitcoin-nya, Finn. Ya, bener juga sih ya. Tekanan jual masih berlangsung gitu loh. Yang artinya ya, Anda harus antisipasi kemungkinan kita kena reject itu dari area ini gitu loh. Ya, this is simple support resistance, doom ya. Bam, langsung turun kempes 100% retracement gitu loh. 100% retracement maksudnya gimana, Finn? Maksudnya gini, dia naik 100%, dia turun 100% ya. Bahkan ini lebih, jatohnya apa teman-teman? Kayak dia creating lower low gitu loh. Walaupun technically kalau kita ngeliat saat ini, dia belum berhasil break dari previous support resistance ya. Tapi, ini juga menurut saya belum ideal sama sekali untuk kita katakanlah ini udah reversal nih gitu loh ya. Belum teman-teman sekalian. Yang kita lihat adalah, ya it is more 1 hour time frame aja. Ini jatohnya baru retest terhadap area golden ratio. And then, rejection coming from 79% retracement, doom, turun gitu ya. Dan ini, ya balik lagi, PR utamanya sebenarnya di sini gitu kan. This is the whole structure untuk time frame 4 jamnya. Jadi, all of this adalah part of the pullback gitu. Jadi, kalau bisa dibilang, teman-teman lihat aja mana lebih impulsif ya. Turunnya atau naiknya gitu loh. Kalau naiknya kamu lihat dia lenggang patah-patah, poco-poco gitu ya teman-teman. Ya, ini berarti kamu tahu masih ada resiko untuk dia turun lagi. Itu sih yang diperhatikan untuk saat ini. Ya, kalau buat saya pribadi ya. Ini pertimbangan teman-teman sekalian. Kalau Anda pengen lihat dia buru-buru ya. Mengalami reversal dan back to bullish. At least ya. At least banget teman-teman. Mungkin saya kalau boleh highlight di kisaran area ini. Ya, I guess this range ya. It's gonna be very important buat Renzo. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bahwa, this is the previous resistance. Become support. Ya, we have a fake out. And then, dia going down. Nah, kalau dia naik. Bisa claim itu. Ya, udahlah. Ya, itu mungkin jadi satu kuncian untuk teman-teman mengatakan. Oke, Renzo bisa rebound lagi ya. Oke, Renzo misalkan di time frame daily. It's a double bottom. Gitu kan. Pasti kan orang ngeliatnya gitu. Ini potensi double bottom gak sih? Gitu kan. Ternyata belum ya teman-teman sekalian. It's not double bottom yet. Double bottom baru valid itu kalau udah begini. Which is technically entry-nya kayak gini. Ya. Break and retest now. That's the entry. Ya, kalau gak percaya kalian lihat sendiri aja teorinya double bottom gitu. Jadi ya, belum terjadi sebelum terbentuk double bottom. Baru teman-teman bisa transaksikan kalau dia udah breakout tuh. Jadi kayak gini ya. Bottom 1, bottom 2, breakout point, pullback, retest, baru entry. Itu ideanya double bottom. Where's the buy? Ya, jawabannya di sini. Setelah breakout gitu kan. Kalau kamu buy-nya di bawah ya itu namanya bukan double bottom. Jatuhnya adalah kamu berspekulasi bahwa ini kayaknya double bottom gitu loh. Ya, kalau double bottom ya technically neckline-nya belum di break. Ya, kamu belum bisa bilang dia double bottom gitu. Ya, itu teman-teman sekalian. Ya, jadi for now on Renzo ya. I don't think we have a reversal yet. Saat ini sellers masih dalam kendali ya. Masih mendominasi overall-nya. Kalau kamu mau tambah-tambahin trendline segala macem ya. Bisa juga mungkin kayak gini. Tapi saya kurasa kurang valid ya. Mungkin lebih baik kamu lihat dia. Bisa claim dulu deh 0,001,185. Baru ini kita confident bahwa oke. This is back to bullish and this is ready to pump again atau rebound again. Itu teman-teman untuk saat ini. Alright. So that's gonna be for Renzo. And the next one PYTH ya. PIT Network. Ya, this one banyak banget yang nanyain teman-teman sekalian. Ya, probably karena dia udah turunnya lumayan jauh juga sih. Seinget saya ya teman-teman. Ini dari listing Binance. Naik. Turun. Sampai di bawah harga listing. Ini udah parah juga ya kalau kita bilang. Coba kita lihat yang USD. Perhaps dia lebih lengkap datanya. Oh, nggak ada juga. USD. Harusnya coba kita lihat. Nah, ini dia trading view ya teman-teman sekalian. Oke. Ini kalau dari trading view agak sedikit berbeda. Dia lebih panjang ya. Mungkin ini ngambil data kayak dari exchange yang udah listing PYTH duluan di awal. Ya, so far. Yang kita bisa highlight apa ya. Mungkin disini teman-teman. We have some kind of support resistance. Nah, ya. Support resistance itu sekitar 0,37190. Bener nggak ya angkanya? Wah. Bener sih ya. Bener sih. Yaudah lah ya. Bear with me guys ya. Ini angkanya 3170. Kita anggap aja segitu. So, we do have resistance disini. Atau support resistance. Yang sempat menjadi tahanan ya bagi PYTH. Untuk beberapa waktu. Sempat mantul juga nih. Ngebentuk semacam bullish engulfing. And then going up. And then failed. Gitu ya. Dia turun lagi. Turunnya juga karena ya. Nggak lain dan nggak bukan ya. Karena Bitcoin juga sebagai salah satu faktor. Pendorong dia untuk mengalami pelemahan momentum. And then PYTH so far. Ini kalau based on price action yang disediakan oleh trading view ya. Which is dia mengambil index dari keseluruhan exchange. Mungkin dalam memproviding data untuk PYTH. Jawabannya adalah di range area ini terdapat order block. Gisaran 0,2768 dollar. But can we see a reversal? Ya technically sebenernya ini sama kayak posisinya si Renzo. Ataupun koin-koin lain yang saat ini dalam tekanan jual. Jadi saya berpikir bahwa ya as long seller still in control. Ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Kamu mau buy the spot saat ini. Ini oke nggak ya kalau misalnya kita pengen invest gitu kan. Ya buat saya saat ini belum ada indikasi sama sekali. Kalau kita bisa ngeliat dia reversal. So technically. Sellers still in control. Time frame 4 hour juga demikian ya. Bahkan kalau kita lihat ini dari perspektif 4H. Jatuhnya disini teman-teman. Saya mungkin akan ambil disini aja. Nah that's the low ya. Low level terakhir yang telah berhasil dipatakan. Sehingga dia create new low level. Nah prosesnya sama yang kayak tadi saya bilang ya. Jatuhnya ini adalah naik corrective aja tuh. Membentuk kayak semacam you know. Semacam ascending channel. Atau kalian bisa bilang ini kayak. Wah ini bear flag nih. Ya which is turun. Pull back pelan-pelan. And then you know after that another ejection gitu. Nah biasanya kondisi kayak gini. Kalau dia turunnya impulse. Tapi langsung balik gitu ya. Nah ini kamu bisa perhatikan nih. Possibility untuk dia ngebentuk divergence. Di time frame. Kayak 4 jam. 1 jam itu jadi besar gitu loh. Contohnya ini salah satunya deh. Bayangin ya. Kalau dia turun. Very likely kan begini. Nah dia berpotongan ke bawah. Nah kalian lihat. Potongan berikutnya dimana. Nah kalau dia berpotongan kembali disini. Ini berarti dari potongan sebelumnya. Nah ini namanya udah divergence gitu loh. Dia creating higher low. Sementara price section-nya. Possibility-nya udah pasti create lower low. Gitu kan. Ini reject. Create lower low. Tapi MACD-nya create higher low. Now that's what we call as a divergence. Dan sebagai tambahan teman-teman. Tinggal berpatokan pada time frame 4 jam. Punya exponential moving average 21. Lihat. Reject. Reject. Ya. Reject lagi. Disini ngebentuk evening star lagi. Ya kan tuh. Ya. Bull candle. Star pattern. Bear candle. Bear engulfing lagi. Ambil disini semua gitu kan. Nah ini jatuhnya adalah 3 river. Ini mending star pattern. Dan. Ya IME21 masih berperan aktif. Sebagai resistance ya. Jadi selama dia gak break dari resistance aja. Kita belum bisa bilang ini reversal gitu loh. Kamu masih bisa ngeliat dia create lower low lagi. So before you decide to enter on PYTH. Pastikan dia ada reversal dulu. Supaya kamu bisa mengurangi resiko. Ibaratnya resiko apa Vin? Ya resiko dia. Kamu beli tapi dia gak. Dia gak langsung nanjak gitu loh. Ya paling gak gini. Saya gak bilang juga gak ada guarantee juga. Kalau dia katakanlah udah reversal. Terus udah pasti begini gitu. Gak juga temen-temen ya. Tapi at least. At least. Kamu menghindari nih kayak gini. Wah ini deep nih. Oke nih buy sekarang. Ternyata turun lagi. Wah ini deep nih. Buy sekarang. Ternyata turun lagi. Wah ini deep nih. Kali ini pasti ketahan nih. Ternyata dia turun lagi. Nah itu. Udah 3 kali pembelian tuh ya. Selama kamu ngeliat kayak gitu. Jadi kayak misalkan contoh nih. Ini turun turun turun. Spekulasi kan. Gak ada tanda-tanda reversal. Kamu beli aja gitu kan. Ya ternyata dia turun lagi. Ya disini. Memang ada tanda-tanda reversal. Tapi kalau kalian lihat. Terbentuknya semacam rising wedge. Atau semacam channel. Which is. Belum ngambil high point sebelumnya juga. Resistancenya gitu kan. Eh reject lagi gitu kan. Wah buy sekarang. Deep lagi. Wah buy sekarang. Oke nih naik. Naik. Eh deep lagi. Panik jual. Eh ternyata dia mantu. Nah kayak gitu lah ya. Ini jangan kena mainan psikologinya temen-temen. Kalau buat saya pribadi. Much better. At least wait for the reversal gitu loh. Jadi kamu gak membabi buta beli. Di sembarangan area. Dan mengharapkan. Nih semoga naik. Semoga naik. Semoga naik. Ternyata gak naik-naik gitu ya. Nah that's the risk gitu loh. Yang sebisa mungkin kita hindari. Jadi untuk itu. Eh sekaligus saya inform ya. Untuk si PYTH mungkin sebagai penutup temen-temen. And mungkin saya pengen inform juga ya. Maybe around Sabtu atau Minggu. Kita bakal ada live streaming. Eh first of all. Saya pengen saya thank you dulu. Buat temen-temen yang udah support. Youtube channel ini. By leaving the likes button. Di live streaming. Maupun di beberapa video. Saya sudah posting. So. God bless to you all. And happy Friday temen-temen sekalian. Is it Friday already? Yeah. Thanks guys. It's Friday. Okay. It's Friday already. Soon kita masukin weekend. And yeah. Enjoy your weekend temen-temen. God bless. Cheers. Bye-bye guys.